Intro Besar kewajiban pajak yang harus dibayar setiap akhir tahun Sebesar 400 ribu rupiah Jika suku bunganya 12% per tahun Nilai tunai dari kewajiban pajak tersebut Jadi yang ditanya adalah nilai awal duitnya sebelum kena pajak Kenapa? Dia berkena pajak 400 ribu Ditanya uang awalnya dia sehingga dia dapat Berkena pajak 400 ribu 20% itu Karena yang ditanya adalah uang awalnya Uang awalnya itu kan masih 100% Dibagi Kenapa dia ada di atas? Karena yang ditanya itu selalu ada di atas Dibagi yang diketahui Yang diketahui siapa sih? Si 12% kan yang diketahui 12% Dikali siapa? 12% itu kan si 400nya 400 ribu berarti dikali 400 ribu Gitu Persen malah persen habis Dibagi 4 Dibagi 4 jadi 3 Nah 100 dibagi 3 itu 3 3,33333 gitu ya Banyak dan seterusnya ya Dikali Ini kan nolnya ada 5 sisanya Jadi 100 ribu kan Kalau nolnya 5 Gitu deh Jadi 33,3333 dikali 100 ribu Itu sekitar 3.3333.333 rupiah Mau dikasih koma lagi juga Seterusnya gak apa-apa Yang penting 3.3333.333 Kenapa 100 ribu dikali Jadi 3 juta Nolnya kan 5 nih Nolnya kan 5 Berarti tambahin 5,3nya Kan 3nya udah 2 Tiga-tiganya 1,2 Nolnya tambah 5 Berarti tambahin 3nya 5 biji 1,2,3,4,5 Gitu Ini kan desimal ya Terserah desimal ya Karena kan Pembagi 3 itu Tak terhingga Ya 100 dibagi 3 itu 3nya tak terhingga Gitu Ya Hasilnya jadi 3.3333.333 Jawabannya adalah B